Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Gio Dalam kesempatan kali ini kita akan memberikan Sebuah tips cara untuk membuka Usaha service handphone Namun sebelumnya anda harus support Video ini dengan cara subscribe Dan bagikan kepada teman-temannya Agar video ini bisa lebih bertemang lagi Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah Subscribe dan support video ini Semoga diberikan ke sana Kita langsung saja kepada Materi pertama ya Jadi disini yang pertama adalah Mindset Jadi pemikiran kita mengenai mental Mental itu harus kita Pertibangkan dengan kuat Dengan seyakin-yakinnya kemudian kita harus Bulat terhadap apa yang ingin kita tunjuk Apapun yang ingin kita raih Cobalah kita untuk menggapainya Dengan kita melangkah Kalau kita melangkah yang minimal dalam pelajaran Itu akan diberikan Ketika kita tidak tahu Ketika kita sudah mencoba Dan kita akan belajar tahu Yang pertama adalah mental Semua hal ya Kemudian sebelum kita ke alat-alat Hal yang kedua kita pelajari adalah Pemahaman tentang ilmu elektronik dulu Seperti resistor, elfo, dioda, AC Itu ada di video saya sebelumnya Sudah di belas Jadi Anda bisa tonton video saya sebelumnya Sebelum bisa melakukan Servis elektronik Setelah ilmu yang kita dapatkan cukup Untuk bisa Menyervis sebuah handphone Nah Itu masuk ke alat-alat Alat-alat kita sediakan juga Sediakan budget juga Namun kita tidak boleh memaksakan Untuk memberikan Untuk membeli alat-alat yang Mahal-mahal Jadi kita alakan darinya saja Yang penting Servis itu dengan baik Terus pelayanan juga dapat diancurkan Nah untuk pemula kita hanya cukup Menyediakan alat-alat yang pentingnya saja Jadi kita tidak berlebihan ya Kita sesuaikan saja dengan budget Karena kita belajar merangkap dari nol Akan menjadi kondasi yang lebih kuat Nah disini Alat-alat yang lebih penting Di antaranya solder Kemudian ada suduap Ada lagi tino Kemudian ada pasta Kemudian ada arm tank juga ya Terus ada board supply Terus ada lagi Obeng multi ya Selanjutnya ada ragu Untuk menjepit Obeng CV Kemudian ada Dan ada pinset Satu set ya Terus ada lagi Pace pembesar Nah kurasa dengan alat-alat sederhana ini Bisa melakukan servis ya Jadi kita main pinter aja disini Ketika kita merangkap dari nol Kita tidak mungkin Kita hasilnya bisa langsung Gede ya Nah Dengan alat sederhana ini Kita manfaatkan dengan sebaik mungkin Sambil melatih Apa yang kita mampu Meskipun dengan alat sederhana ini Apabila ilmu kita sudah memadai Maka Lampat laut juga akan terus berkembang Seiring berjalannya waktu Karena Tempat servis kita Akan dikenal oleh banyak orang Ya Seperti itu Dan Yang berikutnya Ada kejujuran ya disini Jadi kejujuran Harus dipertimbangkan Ketika kita Sedang Menyervis Tidak ada boleh kecurangan Terhadap Barang orang Misalkan Apabila Ada kerusakan Ganti ini Ganti itu Bilangannya yang sejujurnya Ternyata kerusakannya Ini Biar dayanya Seperti itu Nah Jadi orang itu akan senang Oh ya disana Inung Tetap servisnya Katanya Dapat tips saya Kemudian Rusaknya A Dia bilang A Katanya rusaknya B Dia bilang B Nah Seperti itu Dia Nah konsumen tersebut Pasti akan senang Terus Tentang harga Tentang harga itu Kita Bisa Sesuaikan Dengan Tentang servis yang lain Ya karena Disini kita Mempertimbangkan Banyak aspek Ketika kita Servis Katakan LCD Nah Nanti kan Bisa jadi LCD yang kita Ganti tersebut Mengalami kendala Dan dia Minta ganti rugi Nah Kalau kita sudah Mematok harga Dengan Apa ya Dengan benar Kita tidak akan Menemukan kerugian Jadi Minimal Kita tergantikan Biaya Servis kita Ya Seperti itu Kemudian dari Pelayanan ini Ya Nah konsumen itu Kan senang Apabila kita itu Ramah Terus Apa ya Terbuka Membong-bong-bong Atau Memberikan tips Sarang Tentang Handphone Jadi Pengguna itu Akan senang Ya Dan akan balik lagi Ketempat kita Oke Untuk yang berikutnya Terus belajar Entah dari internet Dari buku Terus dari sharing Kepada tegak service lain Karena dalam dunia Service itu Banyak Teknologi Atau Elektronik yang terbaru Semakin Kesini Bertambah tahun Bertambah tahun Maka datanglah Atau Muncullah Lahirlah Sebuah Elektronik yang terbaru Nah Terus Ada beberapa kompoen Yang kita tidak tahu Nah Itu Gawat sekali Kalau kita Ketinggalan jaman Kita terus update Seperti itu Apabila Sudah berjalan Boleh kita sediakan Komputer juga Kalau yang sudah ada Komputernya itu enak Tinggal sediakan Software Terus Alat yang membuat Program HP Seperti yang HPnya Mista install ulang Killwarenya juga Sediakan Terus Apa ya Terus Berbagai Kabel USB Sudah sediakan Untuk Pengembangannya Kalau kita sudah punya Komputer Nah itu sudah enak Jadi kita bisa Download semua Aplikasi Terus Di gambaran Jadi Terus Banyak Rintangan Sebenarnya Jadi Keberanian kita Kecerdasan kita Mental kita Akan Terus Dilatih Banyak Konsumen Yang Apa ya Itu Kemudian Kendala Di Servisan Kita harus Rugi Itu harus Kita Akan Dengan Sifat Mungkin Kalau tidak Bisa Kita Menanganinya Kita Akan Bisa Tutup Akan Rugi Banyak Oke Namun Dengan Cara yang Benar Tentunya Jangan Sampai Kita Rugi Ramai Rugi Tapi Apa ya Disesuaikan Saja Kondisikan Saja Karena Orang Itu Akan Enak Apabila Kita Bisa Menyamankan Dia Oke Sekian Apabila Video Ini Bermanfaat Klik Like Dan Tonton Video Saya Selanjutnya Oke Terima Kasih Banyak Saja